Intro Kepala Lembaga Permasyarakatan Khusus Narkotika Langkat Kelas 3 Bahtiar Sitepu berikan arahan terhadap 25 tahanan narapidana warga binaannya yang dites urin dan akan dibebaskan secara bersyarat. Bahtiar Sitepu juga memberikan arahan kepada 25 warga binaannya untuk tidak lagi mengkonsumsi narkoba apabila sudah dibebaskan sekaligus menjadi contoh yang baik untuk yang lainnya. Untuk saat ini pengusulan pengubasan masyarakat yaitu 25 orang dan sudah menggunakan syarat administrasi dan syarat substantif. Harapan kita supaya memang orang ini betul-betul apa sebagai tugas kita yaitu di 10 program ini pemasyarakatan prinsip pemasyarakatan yaitu IOMI dan Benahi mereka dan negara tidak berhak membuat orang ini lebih tidak baik. Jadi sebagai tugas pemasyarakatan kita mengharapkan kalau misalnya orang ini pemakai narkoba di luar masuk ke dalam dan berubah dan keluar nanti tidak memakai narkoba lain. Apakah Pak ini statement di luar lapas yang lain Pak? Setiap mengurus remisi atau pembebas sumber syarat ini membutuhkan biaya? Di sini sendiri Pak, di lapas narkotik langkat ini apakah demikian juga Pak? Oh, seperti yang saya katakan tadi bahwa itu tidak ada di kucit biaya. Apalagi sekarang ini kita sudah memasuki wilayah wibah struksi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Jadi kita tekankan kepada anggota semua dan kepada warga bangunan supaya tidak ada lagi pengukipan dalam semua jenis pelayanan di lapas narkotik langkat ini. Misrudin, salah satu warga binaan tahanan lapas langkat khusus narkotika kelas 3 yang mendapatkan pembebasan bersyarat mengatakan dirinya merasakan nyaman dibina oleh kepala lapas dan mengimbau kepada masyarakat di luar untuk tidak menggunakan barang haram tersebut. Selama saya di narkotika langkat ini, saya tidak pernah lagi merasakan yang namanya narkoba. Bahkan sampai saat ini pun di narkotika langkat ini tidak ada lagi yang namanya narkoba. Di sini sudah bersih dari narkoba. Saya sudah memastikan mungkin 95% tidak ada lagi narkoba di narkotika langkat kelas 3 ini. Sudah berapa lama, Pak? Saya sudah, semenjak saya dikirim dari LPD ke langkat ini, bahkan saya tidak pernah lagi merasakan narkoba, Pak. Waktunya berapa lama, Pak? Sudah ada sekitar 7 bulan, Pak. 7 bulan. 7 bulan sudah bisa ya, Pak. Iya, Pak. 7 bulan. Manfaat daripada kebijakan bahwa bahak tiar kalapas ini, apa yang Bapak rasakan? Ya, itulah, makanya Bapak ini sangat membina kami dengan sesungguh-sungguhnya, bahwa memang harus dibersihkan nama narkoba di narkotika langkat ini. Mudah-mudahan sampai sekarang ini sudah saya rasakan saya hidup pun sehat, bahkan ada pun yang di dalam itu mau memakai, saya tidak akan tetap saya melarang. Berarti ini penolakannya murni dari warga binaan sendiri Pak ya? Iya Pak, iya Pak. Jadi harapan Bapak kepada warga binaan yang lain, di lapas yang lain apa Pak? Mudah-mudahan kalau harapan saya jangan sampai ada di LP manapun yang nama narkoba. Kalau memang mau dibersihkan, mudah-mudahan diri kita sendiri yang akan membersihkannya semua itu Pak. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala Tribrata TV, Salam Tribrata.